Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nur Fahiri Satabila Al-Roshi Dari kelas 2B D3 Analisis Farmasi dan Makanan Name saya B171 2018 3085 Disini saya akan menjelaskan analisis obat tradisional Dengan judul Kadmium Pada slide pertama adalah pengertian umum tentang kadmium Jadi kadmium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik Yang memiliki lambang CD dan nomor atom 48 Mempunyai warna abu-abu perak metalik Golongan 12 blok D Konfigurasi elektronnya adalah 5S24D10 Nah kadmium ini seperti Seng Lebih menyukai tingkat oksidasi plus 2 Dalam sebagian besar senyawa Dan seperti raksa kadmium ini menunjukkan titik lebur yang rendah Dibandingkan dengan logam transisi pada umumnya Kadmium dan kongkernelnya tidak selalu dianggap Sebagai logam transisi Karena logam tersebut tidak memiliki kulit elektron D atau F yang terisi sebagian atau seluruhnya Baik dalam bentuk unsur maupun dalam tingkat oksidasi umumnya Konsentrasi kadmium rata-rata dalam kerak bumi adalah Antara 0,1 dan 0,5 ppm atau bagian per juta Nah yang selanjutnya adalah sejarah kadmium Jadi kadmium ini sebenarnya diambil dari nama latin yaitu kadmia Dari Yunani yang berarti kalamin atau suatu mineral yang mengandung kadmium Yang dinamai menurut karakter mitologi Yunani yaitu kadmus pendiri tebes Ditemukan secara simultan pada tahun 1817 oleh Friedrich Stromier dan Carl Samuel Lebreck Hermann Keduanya di Jerman sebagai ketidakmurnian dalam seng karbonat Nah Stromier menemukan unsur baru sebagai pengotor pada seng karbonat atau kalamin Dan selama 100 tahun hanya Jerman yang menjadi satu-satunya produsen logam penting ini Logam itu dinamai menurut kata latin yaitu untuk kalamin karena ditemukan di senyawa seng ini Stromier mencatat bahwa beberapa sampel kalamin yang tak murni berubah warna saat dimanaskan Tetapi tidak untuk kalamin murni Dia gigih dalam pelajari hasil ini dan akhirnya mengisolasi logam kadmium Dengan cara pembakaran dan reduksi sulfidanya Kemungkinan untuk menggunakan kadmium kuning seperti pigment mulai dikenali pada tahun 1840 Namun kekurangan kadmium membatasi aplikasi ini Kita semua tahu bahwa jamu sering dikontaminasi oleh logam berat kadmium Yang jadi pertanyaan adalah mengapa kadmium ada dalam jamu Kontaminasi logam berat kadmium sebenarnya tidak disengaja oleh para produsen jamu Karena tidak terbukti memberikan kemanjuran obat seperti BKO atau bahan kimia obat Terdapatnya kadmium dalam jamu disebabkan oleh beberapa faktor Seperti kondisi budidaya dan proses produksi Dalam proses berdaya kadmium dapat mengontaminasi dari kandungan tanah Aktivitas gunung merapi Penggunaan pesticida Dan penggunaan pupuk Sedangkan dalam proses produksi Kadmium dapat mengontaminasi dari keterkikisnya mesin pengolah jamu Karena umur mesin yang sudah lama Dan logam kadmium tereduksi dan tercampur dalam serbuk jamu Kemudian penentuan kadar logam kadmium Dalam jamu begalino atau jamu-jamu yang lain Menggunakan spektroskopi serapan atom Nah, biasanya Sample didestruksi dulu menggunakan asam kuat Yaitu asam nitrat atau asam perklorat Kemudian dilarutkan dalam aquabides Dan kemudian dianalisis Dengan dibandingkan dengan larutan standar kadmium Berikut adalah contoh kasus mengenai kontaminasi logam terhadap jamu Ataupun tanaman-tanaman herba lain Yang pertama adalah Menurut penelitian Hidetun Mustafa pada tahun 2017 Terdapat kontaminan logam berat kadmium Pada 5 merek jamu begalino Yang dijual di beberapa toko jamu di kota Malang Kelima merek jamu tersebut mengandung kadmium Dengan konsentrasi melebihi yang telah ditentukan oleh BPOM Yaitu lebih dari 0,3 mg per kilogram Kemudian yang kedua adalah Penelitian oleh Bello dan kawan-kawan pada tahun 2012 Menunjukkan bahwa pada beberapa produk herbal di Nigeria Terdapat 12 sampel mengandung kadmium Dengan konsentrasi mencapai 40,2 mg per kilogram Yang ketiga adalah Penelitian Fikosen dan Alade pada 2011 Menunjukkan bahwa Adanya obat herbal hasil produksi paks herbal Terkontaminasi kadmium Dengan konsentrasi mencapai 2,839 mg per kilogram Di EU, Edo State, Nigeria Kemudian yang keempat adalah Studi yang dilakukan oleh Korvali dan kawan-kawan pada tahun 2013 Menunjukkan adanya tanaman obat terkontaminasi oleh kadmium Dengan konsentrasi mencapai 1,7 mg per kilogram di Lebanon Kemudian yang terakhir adalah Penelitian oleh Gaim dan kawan-kawan Pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Para jenis tanaman herbal yang om dikonsumsi di Saudi Arabia Mengandung kadmium dengan konsentrasi mencapai 1,11 mg per kilogram Kemudian saya akan menjelaskan tentang Bahaya logam kadmium untuk kesehatan Efek kronis yang disebabkan oleh paparan kadmium adalah Gangguan kinjal, gangguan kardiovaskuler, dan hipertensi Keracunan kadmium juga dapat menyebabkan gangguan paru-paru dan reproduksi Serangan yang paling mengerikan adalah Keracunan logam kadmium adalah Kerapuhan tulang seperti yang terjadi di Jepang Tepatnya di prefektur Taoyama pada 1912 Nah, kejadian ini dimulai pada saat pertambangan dieksploitasi Tanpa memperlukan keamanan produk yang tinggal di sekitar Limbah dari perusahaan tersebut dibuang begitu saja di aliran sungai Yang dibuat untuk mengairi sawah, mencuci, mandi, dan bahkan minum Akibatnya tidak lama kemudian ikan di sungai mati Pada tidak tumbuh dengan baik Dan banyak penduduk yang sakit sendi hingga keropos tulang Dan tidak bisa bangun untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara analisis dari logam kadmium Menggunakan SSA atau spektrofotometer serapan atom Jadi, logam kadmium atau sampel yang telah didestruksi Dan siap untuk dianalisis Dimasukkan ke dalam SSA Dengan prinsip yaitu Mengukur besarnya serapan dari transmitan Nah, SSA ini digunakan karena Alatnya yang mudah, selektif dan sensitif Khususnya untuk analisis logam Panjang gelombang logam berat kadmium adalah 217,0 nanometer Nah, berikut adalah komponen SSA atau spektrofotometer serapan atom Jadi, biasanya setiap alat AS itu memiliki tiga komponen Yaitu unit atomisasi, sumber radiasi, dan sistem pengukur fotometri Nah, prinsipnya adalah ketika Larutan sampel diatomisasi Kemudian ditembakkan sinar radiasi Sehingga atom tersebut Bergerak dari ground state Ke excited state Sehingga bisa diserap Bisa diukur Dari konsentrasi Dari logam kadmium Yang terdapat dalam sampel tersebut Cukup sekian presentasi saya Mohon maaf atas kurang dan lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!